mpun ngetan misalnya bapak itu mpun ngebut mpun ngebut mpun ngebut mpun ngebut mpun ngebut nah tidak begitu cara menalkan misalnya kalau ngebut 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 mpun ngebut 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 mpun ngebut kalau tidak ada yang mendikte tidak ada yang menuntun itu berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma Shalli ala Alhamdulillah wa alihi tawhirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa bahtu faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah bita'atihi wa bimtisali awamirihi wajti nabi'an jami'i nawahi wa alamu fakot fazal muttakun bapak ibu kaum muslimin rahimahkullah marilah kita bersyukur kepada Allah ta'ala malam hari ini saat ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat dan karunianya Allah sehingga kita diberi kelunggaran dan kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu untuk mendatangi baitullah untuk mendatangi bagian dari amal-amal soleh kalau bukan karena rahmat nikmat karunia Allah tentu kita diberi kesulitan sehingga merasa berat tidak lapang tidak longgar hati kita sehingga berat untuk melangkahkan kaki kita menuju baikullah berat hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tetapi kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal-amal ibadah untuk melakukan amal-amal soleh karena semua amal-amal ibadah atau amal-amal soleh itu adalah wujud dari ibadah kita kepada Allah ta'ala ketua tan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang-orang yang beriman itulah amal-amal soleh yang nanti akan mendatangkan kebaikan dan manfaat di akhirat karena itu yang dibutuhkan itu yang diperlukan mendapatkan manfaat kebaikan-kebaikan di akhirat diberi kemudahan dahholal jannah masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu yang diharapkan oleh setiap orang ketika berada di akhirat nah oleh karena itu kita harus berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah ta'ala meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik diri kita ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kita secara khusus karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini lebih memperhatikan diri kita masing-masing juga memperhatikan keluarga kita masing-masing istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, keluarga kita masing-masing apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ya ayuhallatina amanu wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum wa ahlikum naroh kita diperintah oleh Allah ku anfusakum jagalah diri-diri kalian jadi jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian an naroh dari neraka jadi itu prinsip pokok yang harus kita perhatikan selama kita hidup ini supaya lebih memperhatikan keadaan diri kita jangan sampai kita ini menjadi ahli neraka jangan sampai kita nanti mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan di akhirat demikian juga keluarga-keluarga kita jangan sampai istri kita, anak-anak kita itu tidak selamat dari adabnya Allah ta'ala maka Allah perintahkan kepada kita agar kita ini berusaha bekerja keras bersungguh-sungguh menjaga diri kita ini bagaimana cara kita menjaga? hidup kita kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah ta'ala diri kita untuk beribadah kepada Allah ta'ala keluarga kita juga demikian hidupnya untuk beribadah kepada kalau hidup kita sudah jelas niat dan tujuannya adalah untuk beribadah maka kita akan berusaha dan merasa senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh yang disyariatkan karena Allah sendiri sudah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu mereka itu merasa senang mereka itu bahagia suka senang longgar hatinya bahagia untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk melakukan amal-amal soleh sehingga sehingga akan berusaha keras bagaimana meningkat ibadahnya kepada Allah zikrullah demikian juga berusaha keras istrinya suaminya anak-anaknya semua dari anggota keluarganya itu untuk beribadah kepada Allah ta'ala nah kalau kita ini berbuat demikian maka ketika Allah memberikan izin mudah bagi kita untuk masuk surga maka kita akan bisa berkumpul bersama di dalam surga sama-sama masuk surga syarat masuk surga itu syarat yang pertama iman membawa iman mati dalam keadaan islam kalau hidupnya itu beriman hidupnya menjalani al-islam mati dalam keadaan beriman dan islam maka di akhirat nanti kita akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya keluarga kita masing-masing sudah pernah saya baca saya sampaikan surat atur ayat yang ke-21 waladina amanu orang-orang yang beriman wat tabaat hum durriyatuhum dan keturunannya itu mengikuti mereka diimanin dengan keimanan jadi orang tuanya beriman keluarganya juga beriman berada dalam keimanan mati meninggal juga dalam keadaan beriman sebab sebab ada kalanya dalam satu sebuah rumah tangga itu ada yang beriman ada yang tidak beriman ada yang mempertahankan keimanannya sampai dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman membawa iman dan islam ada kalanya juga meninggal dalam keadaan dan tidak beriman nah yang paling pokok yang paling penting bagi kita orang-orang yang beriman itu adalah memastikan kita ini dalam keadaan iman islam sehingga kematian kita pun dimudahkan oleh Allah ta'ala juga dalam keadaan iman dan islam kalau kematiannya itu tidak membawa iman dan islam baik didoakan atau tidak didoakan dimohonkan ampun atau tidak dimohonkan ampun itu di akhirat itu dalam keadaan susah dalam keadaan sengsara seperti dua putranya istrinya nabi radiyallahu anha yaitu khotijah ketika khotijah itu bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi salam anwala dahini matalah hafil jahiliyah dua anaknya itu meninggal dalam keadaan jahi jahiliyah meninggal dalam keadaan jahiliyah itu pertama meninggal dalam keadaan tidak membawa islam atau pengertian yang lain jahiliyah itu islam tapi meninggalnya masih jahiliyah kenapa karena waktu hidupnya tidak mengamalkan islam tidak menampakkan amal-amal islam dalam kehidupannya sehingga kematiannya pun juga tidak dalam keadaan islam sama seperti dua putranya khotijah ini ketika rasulullah sallallahu alaihi salam itu ditanya oleh khotijah bagaimana dua anak yang meninggal dunia ini dalam keadaan jahiliyah rasulullah sallallahu alaihi salam menjawab huma finnar keduanya berada di neraka nabi tidak bisa menyelamatkan nabi tidak bisa memberikan safa safaat tidak diizinkan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak beriman Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan menerangkan di dalam al-quran inna alloha harromal jannah alal kafirin sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir itu diterangkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian khotijah merasa sedih sehingga rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu wajahnya khotijah itu menampakkan tidak senang tidak suka sedih karena anaknya huma finnar maka rasulullah mengatakan seandainya kamu melihat keadaan anakmu yang dua itu kedudukannya di akhirat nisaya kamu itu membencinya tidak menyukainya bapak ibu kaum muslimin rahimahullah demikian juga nabiullah ibrahim alaihi salam beliau punya bapak siten bapaknya nabi ibrahim ini namanya adalah azar namanya azar nabi ibrahim alaihi salam di akhirat nanti dia akan melihat bapaknya itu dilemparkan ke dalam neraka jahana jadi nabi ibrahim itu melihat azar bapaknya di hari kiamat waktu itu ini diceritakan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wassalam waktu itu azar bapaknya nabi ibrahim itu wajahnya itu berdebu wajahnya itu kalau diterangkan di ayat-ayat alquran itu wujuhun wujuhu yaumai din khosi'ah wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan hina itu wajahnya orang-orang yang tidak beriman wajahnya itu menghitam itu keadaan orang-orang yang tidak beriman ketika di akhirat dalam keadaan khosi'ah dalam keadaan hina dalam keadaan apa apa noponge menyedihkan nabi ibrahim melihat wajah babaknya itu kotarotun wagobaratun jadi wajah kesusahan maka nabi ibrahim ing berkata kepada babaknya nanti di akhirat alam aku laka latak sini weh bapak bukankah sudah saya katakan kepadamu latak sini supaya kamu jangan bermaksiat kepadaku jangan mendurhakaiku ini omongannya anak kepada bapak kenapa nabi ibrahim u mengatakan demikian karena nabi ibrahim u sudah dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul menyampaikan risalah islam kepada semua orang termasuk bapaknya itu eh bapak bukankah sudah saya katakan kepadamu dulu waktu di dunia latak sini jangan bermaksiat kepada rasul itu sama dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa jawab bapaknya baik baik kalau sekarang saya tidak akan bermaksiat kepadamu wahai ibrahim kinten 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 kaseb 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 karena di akhirat itu penyesalan itu tidak ada artinya tidak ada manfaatnya tetapi bapak ibu muslimin rahimahkullah nabi ibrahim itu orang yang sangat penuh belas kasih sehingga nabi ibrahim ibrahim masih minta kepada Allah ta'ala supaya bapaknya itu diselamatkan ini nabi ibrahim ibrahim berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah engkau sudah memberikan janji kepada saya supaya engkau tidak menghinakan saya menyusahkan saya di akhirat ini di hari dimana manusia itu dibangkitkan dan kesusahan yang paling susah yang saya rasakan Ya Allah adalah bapak saya bapak saya yang al-aba'at yang jauh dari rahmatnya Allah ta'ala ini jadi nabi ibrahim tidak ingin bapaknya itu masuk neraka nabi ibrahim itu tidak ingin bapaknya itu celaka bapaknya mendapati jauh al-ba'id an-rohmatillah jauh dari rahmatnya Allah ta'ala dongo tengane Allah minta kepada Allah jadi kesedihan yang paling sedih bagi seorang anak itu adalah ketika melihat orang tuanya susah seorang wali tentunya saat ini orang tuanya susah anaknya orang sedih belas jadi orang tuanya susah malah syukur syukur malah orang tuanya disyukur syukur urusan Dewi-dewi pak, bu anak zaman sekarang jadi Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah ya Allah tidak ada kesedihan tidak ada kesusahan selain daripada sedih susahnya saya itu kalau bapak saya itu masuk neraka maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya Ibrahim matah tarijlaika wahai Ibrahim coba lihatlah apa yang berada di bawah kedua kakimu itu maka fayang dulu Nabi Ibrahim melihat fa'idahuwa bidihin mulat tohin Nabi Ibrahim melihat bapaknya itu berlumuran dengan kotoran dan darah sehingga Nabi Ibrahim itu merasa jijik untuk melihat bapaknya maka Allah waktu itu kemudian bapaknya itu diikat tangan dan kakinya di belenggu disalasil dengan belenggu-belenggu yang ada di neraka jahannam itu fayul na'udhu billah min dali itu sebagai pengertian dari ayat yang berbunyi innallaha harromahuma alal kafirin sesungguhnya Allah mengharamkan kenikmatan makanan minuman yang ada di surga alal kafirin bagi orang-orang yang kafir dan bapaknya Nabi Ibrahim itu pasti dipastikan meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan jahili jahiliya maka bapak ibu kaum muslimi di ayat ini atau pada keterangan hadis ini menunjukkan bahwa harrom allahu aljanata alal kafirin Allah itu mengharamkan surga bagi orang-orang kafir sehingga semua orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman dalam keadaan tidak membawa Islam kufur kafir ingkar kepada Allah maka dia itu dikekalkan di dalam neraka ini adalah janji yang ada di dalam Al-Quran janji yang benar sehingga kalau orang itu meninggal dalam keadaan tidak beriman saudara tidak bisa memberikan manfaat kerabat juga tidak bisa memberikan manfaat orang yang mencintai orang yang dicintai juga tidak bisa memberikan safa safa itu tidak bermanfaat walaupun didoakan seribu kali atau dua ribu kali tidak akan diterima oleh Allah Allah tidak akan memberikan ampunan Rasulullah salallahu wali wasalam itu ketika pamannya Abu Talib tidak meninggal dunia itu ditalkin dulu oleh Rasulullah salallahu sebelum meninggal saya ditalkin itu saya estunin itu saya yang kejah itu ditalkin yang namanya ditalkin semua pengertiannya ditalkin itu tidak apa apa ditalkin itu tidak ditalkin ditalkin itu lakona yulak itu ditalkinan talkin itu menuntun menuntun itu namanya tal talkin itu menuntun mendikti Rasulullah salallahu menuntun menalkin pamannya Abu Talib ketika tidak meninggal dunia itu ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uha jubiha indallah yaum al-qiyamah wahai paman ucapkan la ilaha illallah satu kalimat itu saja kalimat itu saja la ilaha illallah satu kalimat yang saya nanti akan berhujah dihadapan Allah ini untuk memberikan syafaat kepadamu hanya mengucapkan la ilaha illallah itu yang diinginkan oleh Nabi salallahu 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 al-qiyamah al-qiyamah sehingga matinya meninggalnya dalam keadaan tidak beriman maka rasulullah saya salam tetap bersih keras bersih kukuh saya akan berusaha untuk memohonkan ampun kepada Allah supaya paman saya diampuni dosa-dosanya la malam unha selama saya tidak dilarang rasulullah memohonkan ampun kemudian turunlah ayat itu istagfartalahum amlam tas takfirlahum layakfirullah halahum hui muhammad meskipun kamu memohonkan ampun untuk mereka dalam ayat yang lain 70 kali atau kamu tidak memohonkan ampunan buat mereka layakfirullah Allah tidak akan bapak ibu muslim dalam ayat itu menggunakan lan lan itu artinya tidak akan tidak mungkin tidak mungkin Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang yang meninggal dalam keadaan tidak islam dalam keadaan tidak beriman sopengerti tok bapak menawa nyambung dongani la wis ceta bapak i majusi wis ceta bapak i nasroni wis ceta bapak i konghucu wis ceta bapak i musrik orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan bukan islam sopengerti tak tunggu nombok panggah terus tunggu ijab ijab apa yang itu 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 kalau tidak ada rencang itu itu kalau kalau lu yang dalam keadaan tidak beriman majusi orang cina majusi itu bukan karena semua orang itu bukan orang islam walaupun saya balik balik dikatakan Pak Karim jalan tolong itu saya terkenal dari yang itu meninggal dunia saya betul sempurna waktu ini tiba-tiba di saat ini pemakaman itu penyimpanan mayat Surabaya jadi mayat-mayat disimpan dipersiapkan dibetotkan tempat khusus kemudian dibakar mayatnya ini mayatnya itu dibakar saya mengatakan ini saya mengatakan beberapa bulan beberapa waktu berikutnya itu meninggal dunia jelas meninggalnya dalam keadaan tidak beriman saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa kecuali kalau orang tuanya keluarganya dalam keadaan beriman nyambung donganya donganya doa itu nyambung tapi kalau beda tidak beriman maka tidak nyambung tidak mengatakan tidak mengatakan nah itu menurut pemikiran kita menurut logika kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu mendoakan pamannya ucapkan tidak mau mati meninggal dalam keadaan tidak beriman sesudah itu nabi tidak mendoakan kenapa dilarang oleh Allah ta'ala makana makana lil mu'minin tidak pantas bagi makana lil nabi wal mu'minin tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk berbuat yang demikian itu itu tidak pantas kata Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala jadi jangan mensolati jangan mendoakan kalau sudah pasti orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan tidak beriman misalnya nasoro saya tetap didungani siapa mengerti utawi disolati disolati ini dan itu tidak diajarkan oleh nabi kita Muhammad s.a.w. nah kemudian bapak ibu kaum muslimin orang yang meninggal dunia sebelum meninggalnya itu dalam keadaan beriman bertauhid dan mampu mengucapkan la ilaha il la Allah nabi mengatakan orang yang paling akhir hidupnya itu bisa mengucapkan la ilaha il Allah dahol al janah dia pasti masuk surga itu jaminan dari nabi Muhammad s.a.w. nah oleh karena itulah orang yang tidak meninggal dunia itu kita disunahkan yang hidup untuk membisikkan pada telinganya dengan ucapan la ilaha il misalnya bapak ibu atau ibu 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 nah tidak begitu cara menalkan ini ibu 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 buat karena pada saat sakrotul maut itu kalau tidak ada yang mendikte tidak ada yang menuntun itu berat karena belum pernah menghadapi sesuatu sesuatu hal yang baru yaitu sakrotul maut makanya nabi kita mengajarkan untuk mendikte dikti atau mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah dibisikkan di telinganya la ilaha illallah tidak usah tergesa-gesa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi dengan ketenangan la ilaha illallah didikti atau ditalkin nah itulah yang dikatakan oleh nabi kita muhammad s.a.w lakinu ala mautakum bila ilaha illallah talinkanlah orang yang hendak meninggal dunia diantara kalian dengan kalimat la ilaha illallah lakinu ala mautakum bila ilaha illallah lakinu ala mautakum bila ilaha illallah lakinu ala mautakum bila ilaha illallah tapi kalau sebelum meninggal dunia bisa didikti atau dituntun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah harapannya janji nabi s.a.w dakhalal jannah masuk surga itu yang dijanjikan oleh rasulullah dan janji rasulullah itu benar karena yang disampaikan itu tidak berdasarkan hawa nafsu tapi atas dasar perintah dari Allah s.w.t maka bapak ibu kaum muslimin rahimakullah kita berusaha kita berupaya supaya kita ini beriman kemudian beramal sholah melakukan amal-amal ibadah mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh nabi muhammad s.a.w surga itu kata Allah orang-orang yang beriman itu diomongi sama Allah surga kalian itu diwarisi surga jadi orang-orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah dengan surga bimakuntum takmalun dengan sebab amal-amal sholah kalian amal sholah itu apa? amalan, pekerjaan, perbuatan yang dilakukan ikhlas karena Allah s.w.t yang kedua benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh rasulullah s.a.w.t itu namanya amal sholah ikhlas karena Allah amalan itu benar sesuai dengan tuntunan rasulullah s.a.w.t itulah yang menyebabkan mendapatkan rohmat dari Allah ta'ala karena masuk surga itu karena rohmatnya Allah nah untuk mendapatkan rohmatnya Allah kita harus beramal sholah nah supaya kita bisa beramal sholah dan benar amal sholahnya niatannya juga benar maka kita harus mendasari amal sholah kita itu dengan ilmu dengan ilmu Nabi Ibrahim a.s.w.t itu juga mengatakan kepada bapaknya hei bapak bukankah dulu waktu di dunia itu saya katakan kepadamu ikutilah saya karena saya ini diberi ilmu oleh Allah s.w.t Nabi Ibrahim ngomong demikian kepada bapaknya itu ya abati di dalam Al-Quran disebutkan ya abati inni kot ja'ani minal ilmi malam ya'tika fatta bi'ni ahdika siroton sawian wahai bapak kata Nabi Ibrahim hei bapak sesungguhnya saya itu diberi ilmu oleh Allah ta'ala datang kepada saya ilmu-ilmu syariat agama din al-islam ini dari Allah saya diberi ilmu oleh Allah malam ya'tika apa yang tidak datang kepadamu jenenganim bodenggadai ilmu tidak paham tentang islam wahai bapak fatta bi'ni maka ikutilah saya ikutilah saya ahdika siroton sawian saya akan berikan petunjuk kepada jalan yang yang lurus maka ini menjadi pelajaran kita mempunyai kewajiban supaya kita ini bisa beramal dengan benar niat ikhlas karena Allah benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulillah s.a.w. maka syaratnya kita harus berilmu kita harus punya ilmu dan ilmunya sudah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah lengkap Allah akan mengajari kita perkara-perkara yang kita tidak tahu yaitu Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. dan di ayat yang lain kita diperintahkan supaya kita ini mencukupkan diri beramal berbuat sesuai dengan Al-Quran dan hadis Al-Quran dan sun sunnah kita tinggalkan bapak ibu muslim salah setunggal contoh zaman Nabi Musa ini sahabat Nabi salam Nabi Muhammad salam para sahabat itu pulang dari perang ini melintangi satu tempat satu daerah tempat itu ada satu pohon kemudian setiap orang-orang itu habis dari pepergian pedang-pedangnya alat-alat yang beralat ditempatkan di daerah itu mandek tempat dikurien ibarat ini tempat keramat nah sahabat Nabi ini tangklet dengan Nabi ya Rasulullah mbak yon jenangan pak nop jenangan damalakan satu tempat kadus niku wawlu katus tiang-tiang niku sisa kumpul tengriku sisa dunggondong tengriku mbak yon jenangan damalakan tempat khusus tempat itu kita juga habis perang pedang-pedang kita kita taruh disitu kita bisa berkumpul disitu maka Rasulullah sallallahu sallallahu membantah menjawab dengan bantahan apakah kalian bertanya apakah kalian meminta kamasu'ila Musa sebagaimana Nabi Musa itu diminta artinya perbuatan seperti itu tidak dibenarkan menurut Allah dan Rasulnya dan itu adalah perkara jahiliah kalau dulu ini dulu saya menonton mungkin menarik menawih ini itu untuk barang-barang yang ini membahkucur yang itu kucuran untuk barang-barang itu kucuran jadi yang ini saya mengatakan itu namanya punden oke sementara punden atau doro sementara doro ini doro ini pun ambruk sementara doro 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 saya doro ini doro ada doro minta berkah nah itu adalah min amali sayton min amalil jahiliah amalannya sayton amalannya jahiliah amalan jahiliah nah itu diingatkan oleh nabi sallallahu sallam cukuplah dengan islam ini cukuplah dengan al-quran dan sunnah maka kita bapak ibu muslimin rahimah kita ini wajib bersyukur kepada Allah karena kita dipilih menjadi orang yang beriman dan islam kemudian kita upayakan bagaimana supaya iman kita meningkat islam kita juga meningkat diantara usaha kita adalah belajar mempelajari memahami memaknai al-quran dan hadis nabi sallallahu alihi wassalam kemudian kita berpegang teguh dengan keduanya dan itulah yang terakhir perlu saya sampaikan sebagaimana yang diwasiatkan oleh nabi kita muhammad sallallahu salam tarog tu fikum amroini lantau dillu abadan ma intama saktum bihima kitabullah wasunnatu rasulillah dua perkara yang aku wasiatkan aku tinggalkan kata nabi jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu lantau dillu abadan tidak akan tersesat selama selamat dunia selamat akhir dua perkara itu adalah kitabullah yaitu al-qur'an yang kedua adalah sunnatu rasul yaitu sunnah nabi sallallahu alaihi wa'alihi wassalam mungi-mungi mungi-mungi kulo panjenengan saget istiqomah mungi-mungi kulo panjenengan saget hadir terus tujuannya satu paham islam mengerti islam dengan sesungguhnya kita belajar islam kepada sumbernya kita belajar islam bukan menurut kata siapa tidak tapi kita belajar islam itu dengan sumbernya yaitu al-qur'an dan hadis nabi sallallahu alaihi wa'alihi wassalam bapak ibu kaum muslimin rahimahullah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Allah mencurahkan rahmat kepada kita istiqomah tegak di atas islam dan di akhiri dengan khusnul khotimah kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang menawi diuji oleh Allah dengan musibah supaya dimudahkan oleh Allah urusannya dicurahkan kepada yang bersangkutan kesabaran ketabahan dan keikhlasan yang sakit segera disembuhkan yang sibuk utawi yang susah apa sororokoso diberi kemudahan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua persoalan kita ini dilonggarkan oleh Allah ta'ala kita berdoa bersama mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengijabai doa kita Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya dal jalali wal ikram Allahumma inni as'aluka Allahumma al-anakala ilaha 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 anta alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad Allahumma rahamna bil-qur'an wa ja'al hulana imaman wa nuran wahudan warahmah wa dhakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna wa rizukna tilawatahu ana al-layli wa nahar wa ja'al hulana hujatan ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizukon tayyiba wa amalan mutakobbala Allahumma afrik alayna soberan wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin Allahumma arinal haqqa wa rizuknat tiba'ah Allahumma arinal batila batila wa rizuknat tinaba Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma korroba ilayha minal qawli au amalin Allahumma inna nas'aluka al-jannah tal-firdaus wa ma korroba ilayha minal qawli au amalin wa na'udu bika minnan nari jahannam wa ma korroba ilayha minal qawli au amalin Allahumma rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lilmuttaqina imaman wa min durriyatina wa min ahlina wa min jamaatina fi hadal makan Allahumma rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lilmuttaqina imaman rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina ada bannar subahana robbika robbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ASSISTANhour ASSISTANually Terima kasih.